Majikan baru, dulunya dari Indonesia atau tukang kena? Dari sini ya, terus? Sekarang itu sudah 8 bulan di majikan, tapi sejak masuk itu saya sudah tidak cukup jauh. Soalnya di kontrak kerja itu kan menjaga anak idiot. Tapi nyatanya, anaknya umurnya 25 tahun, tapi bukan idiot. Apa nggak tahu namanya itu, sakit apa gitu. Saya nggak kuat, mis. Terus? Terus. Tapi kalau mau cari majikan dulu, kata Mbak Indra harus cari majikan. Jadi mau cari majikan. Nggak apa-apa loh. Pintu apa? Loh, ditarik aja loh. Ditendak gitu. Hah? Yuk. Dikunci? Dikunci mungkin. Oh ya nggak apa-apa loh, berarti cari majikan dulu. Terus kapan kamu rencananya mau ngeberi, kalau dapat majikan pulang gitu? Kalau dapat majikan. Kalau dapat majikan pulang. Mau ke Makau atau pulang Indonesia? Mau ke Makau aja. Oh ya, nggak apa-apa loh. Boleh loh. Boleh, boleh. Tapi kamu harus, kalau sudah dapat majikan, jangan langsung ngeberi dulu, harus surat turas ke imigrasi. Ya nggak apa-apa loh. Bisa, nggak apa-apa loh. Tidak apa-apa loh. Majikan dulu, terus setelah, terus alasan ini, soalnya gini loh, kan majikan pasti nanya ini, kenapa kamu ngeberi, itu karena anaknya idiot itu atau apa? Bukui, terus anaknya pengen bunuh diri sendiri, semuanya gini-gini, dia kan dimarahi sama kacikan, ada yang ibu mau bunuh diri. Ada buktinya nggak? Ya ada, tapi nggak di... Bukin, kamu harus ada fotonya. Kasih ke saya, terus kita laporan ke imigrasi, dikirimkan ke imigrasi, jadi biar imigrasi tahu. Dan kita akan nulis, oh, saya, nama saya Markona dengan nomor KTP ini, bekerja di alamat sini, saya jaga anak seperti ini, dan ini buktinya dia selalu ingin bunuh diri, dan saya takut kalau terjadi sesuatu seperti ini, makanya saya memilih untuk tidak bekerja. Ya, paham ya, aplikinya sama Koko. Makasih ya, mis. Makasih banyak.